Untuk cewek-cewek yang hobi traveling sendirian, dari Pevita P. Hai pemirsa di rumah, kali ini Pevita akan memberikan tips-tips untuk perempuan yang suka traveling. Karena traveling itu bisa dilakukan secara bergrombol, bergrup, atau juga bisa dilakukan secara sendiri. Nah ini adalah tips untuk perempuan yang hobi traveling. Pertama, jangan beritahu orang yang tidak kamu kenal kalau kamu sedang jalan-jalan sendirian. Dan contoh tidak dikasih tahu tuh jangan nge-tweet gitu, kayak I'm going on a holiday by myself. Jangan, nanti tiba-tiba bisa ada yang datang terus bisa ngejahatin kamu. Mau kemana? Mau itu liburan ke Bali. Oh ke Bali. Di hotel apa nginepnya? Di hotel itu yang di deket Lampu Merah. Sendirian aja? Enggak, itu rame-rame tuh ada keluarga, ada nenek, kakek, ibu, bapak. Oh oke. Enggak mau ditemenin? Enggak eh, sebentar ya. Suami saya udah manggil. Terima kasih. Oh udah punya suami. Nah oke. Nah walaupun kamu udah kepepet, pastiin berbohong aja biar aman. Dan yang kedua, usahakan tidak tidur selama naik kendaraan umum. Karena kalau misalkan kita traveling, pasti ada kita naik bis, kita naik angkot, atau naik kereta. Even di pesawat, sebisa mungkin kita harus terus waspada. Kalau enggak, bisa kayak gini nih. Eh, ngapain lo? Enggak nih jaketnya. Karena kita enggak pernah tahu yang keliatannya benar, bisa aja kelakuan yang enggak benar. Review. Tips yang ketiga, yaitu kalau misalnya kita traveling, kita akan banyak jalan. Nah kalau kita banyak jalan, kalau bisa, kita harus bisa menghindari high heels. Jadi cewek-cewek yang mau traveling, jangan mengambil konsep beauty is pain. Karena nanti kita akan banyak jalan yang ada, mulai sakit kakinya terus varises. Jadi kita ambil cara aman aja. Tips yang keempat, pastikan kalau baterai ponselmu selalu penuh. Kenapa? Karena misalkan kita traveling sendiri, dan kita mau ngabarin orang-orang, handphone kita harus terus nyala, supaya kita enggak bikin orang-orang yang kita tinggalkan khawatir. Oke, harus pastikan kita terus taruh power bank di dalam tas, dan power banknya penuh. Nah kalau misalnya kayak gitu, jadi kalau misalnya ada emergency, kita bisa nelfon siapapun, kapanpun, dan bisa mendapatkan pertolongan. Dan kita enggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Kalau misalkan ada orang yang mau berniat jahat atau berniat enggak baik sama kita, kita harus punya alat untuk membela diri kita. Jadi kita bawa pepper spray. Jadi kalau misalnya ada yang bermaksud jahat, langsung aja. Langsung aja kita tinggalin. So girls, tadi adalah tips-tips untuk traveling sendirian. Mudah-mudahan tipsnya berguna, dan semoga untuk kalian yang mau traveling, bisa berjalan dengan lancar, dan perjalanannya juga lancar, tidak ada yang aneh-aneh. So, bye, peace out.